Halo, selamat malam kawan-kawan, kawan kicau, dan teman-teman yang subscribe channel aku. Ini buat dokumentasi saya saja ya. Ini saya mendapatkan 5 ekor burung murai batu, ekor hitam, daun lebar. Bodinya sangat-sangat jumbo ini. Kakinya kaki besar, besar-besar seperti ini, dia sangat kokos sekali. Jadi kenapa saya dokumentasikan, kalau biasanya saya datangin itu burung dari Medan atau Sumatera atau Nias, yang banyak lagi itu dari Malaysia atau Thailand Impor, kata orang, upin-ipin. Itu juga saya suka, tapi ini yang lebih saya buat penasaran. Saya pernah memiliki burung jenis ini kira-kira ya 4 tahun yang lalu. Itu pernah saya ambil dari orang kapal, maksudnya dari pelaut, ya dia bawa, langsung disetorkan saya sejumlah 6 ekor. Setelah itu tidak mendapatkan lagi. Nah kenapa saya penasaran? Ini termasuk burung murai batu, kalau di Jawa ini termasuk spesies langka, ya. Dia habitatnya itu, walaupun ekor hitam, dia berada di Malaysia bagian timur. Jadi perbatasan dengan Burneo ya, Pulau Burneo atau Kalimantan. Burung ini, ya intinya langka lah, istimewa sekali. Ini ekor segini, sayapnya masih ada trotolnya ini. Jadi perbedaan dengan Nias, ya itu, apa ya? Ya nanti kita akan bahas ya. Kita lihat dulu, burungnya tereng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Avatar. Ini burung avatar. Saya bilang avatar langka. Kalau kebanyakan ekornya putih, tapi ini ekornya hitam. Jadi burung ini sangat spesial banget, karena jarang saya dapat juga. Mungkin bisa dihitung satu kabupaten Tulungagung ini yang punya cuma saya saja. Ini di sayap-sayapnya masih ada sayap trotol. Jadi ini masih mutasi, mulai ganti bulu ya. Lepas trotol kalau orang bilang. Ya karena langkanya itu saya, ya itu istimewa bagi saya. Burungnya besar, kayak seberapa ya? Kayak terkukur gitu. Coba lihat ini. Burung sama kakinya, kepala. Kita lihat dulu. Kepalanya cepat. Rencananya buat silangan-silangan gitu dan koleksi. Ya siapa tahu nanti akan muncul jenis atau spesies baru ya. Yang lebih eksotis gitu atau langka. Seperti ini. Jadi burung ini, ciri-cirinya, bodinya rata-rata jumbo, sedang sampai besar. Kepalanya besar. Mempunyai ciri khas, yaitu avatar atau putih di kepalanya. Atau orang bilang haji avatar. Bodinya jumbo, kakinya besar-besar. Ya jenis lokal, kayak gini. Jadi kakinya panjang besar gitu. Burungnya bodinya besar. Super sekali pokoknya. Super sekali. Ini kalau orang bilang dulu nias. Tapi niasnya nias. Bagaimana? Kalau sekarang ini orang bilang kalau ekor hitam itu disebut nias. Nah sebetulnya itu saya datangin kira-kira mulai rame burung itu 5-6 tahun yang lalu itu. Di nias juga sudah langka, tidak ada burung. Jadi ekor hitam yang beredar ini biasanya dari daerah Mentawai atau Aceh daerah sana ya. Itu masih ada habitatnya. Jadi kalau orang baru bilang, kalau di Jawa itu dia bilang nias-nias-nias. Sebetulnya itu burung dari Aceh atau dari Mentawai. Ya ekor hitam seperti itu. Ada yang nokta, ada yang polo, seperti itu. Itu satu habitat. Kalau dari pulau nias sendiri, saya pernah punya teman dari sana, dari Sumatera. Untuk mencari informasi, ternyata dari sana pun sudah punah burungnya. Seperti itu. Jadi yang berbeda rata-rata itu dari Aceh atau Mentawai, Lasia. Ke pulau Mentawai. Kalau nias sendiri dari pulau nias sudah benar-benar langka. Menurut info terdahulu, burung nias itu burungnya besar seperti ini. Ekornya panjang-panjang. Tembus rata-rata minimal 18 cm ke atas. Sedangkan yang beredar sekarang cuma 16 cm maksimal. Dia bilang nias-nias itu dari Mentawai. Ya seperti itu. Kurang lebihnya. Terus. Apa ya? Oke, oke. Nanti akan saya upload tentang berbagai burung. Khususnya murai batu. Menurut pengamatan saya. Dan perawatannya. Ya tolong dibantu subscribe ya. Biar mendapatkan berita-berita dari saya. Siapa tahu bermanfaat. Kalau bermanfaat nanti tolong di-share juga ya. Channel saya. Subscribe dan like. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kita awasi. Jadi, saya sekarang ini mendapatkan 5 ekor. 5 ekor saja dibawa dari orang kapal. Kebetulan punya kenalan itu ABK kapal. Dia... Yes, pokoknya itulah pimpinan di kapal-kapal laut gitu. Dia berhasil membawakan saya ini. Ini burungnya. Sayapnya masih ada sayap terotol-terotol. Jadi, sayapnya masih sayap terotol. Mulai mutasi. Ini bulu terotol. Sayapnya ini. Ada 5 ekor. Bodinya sedang sama besar. Seperti ini. Jadi, kalau saya menyebutkan ini ekor hitam avatar dari perbatasan habitatnya dari perbatasan Malaysia sama Burneo Kalimantan ya. Kalau ditanya gempung apa enggak? Ya jelas gempung. Karena dia punya darah daya atau darah dari pulau Kalimantan ya. Ciri khasnya. Tapi, karena burung ini sudah langka. Jadi, rencananya buat breeding saja. Kalau ada yang tanya teman-teman, dijual apa enggak? Ya, kalau dicocok dijual murah saja ini. Cuman saya juga akan coba nangkar berapa pasang nanti ya. Saya silang-silangkan dengan jenis murai lain. Dan, siapa tahu keluar yang lebih bagus atau prospek buat gantangan. Coba lihat kayak gini. Joss. Super besar ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Lain lagi, lain waktu akan saya update lagi. Ya, kemarin ada yang tanya. Saya butuh murai batu jenis apa ya kemarin. Ada yang bilang gitu. Bisa bantu carikan. Karena ini channelnya, channel darat dan laut. Oke, terima kasih. Bantu subscribe.